Intro Gubernur Riau mengaku memantau perkembangan inflasi di Riau per minggu. Berbagai kebijakan terus dilakukan dengan turut mengganding Bank Indonesia, TNI Polri, dan Masyarakat Tani agar inflasi di Riau dapat ditekan sesuai prediksi pemerintah. Hal ini dijelaskan Gubernur Riau dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Perlawan. Gubernur Riau Samsuar menjelaskan, pemantauan inflasi di Riau dilakukan per minggu guna menyikapi dan menyiasati. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mendekat inflasi. Gubernur Riau mengakui sempat terjadi inflasi mencapai 7% di bulan Agustus yang disebabkan oleh cabai dan bisa ditekan hingga mencapai 5% di bulan September. Namun di akhir September hingga Oktober ini, inflasi kembali naik yang disebabkan oleh komoditi lainnya yakni beras. Inflasi terjadi akibat naiknya harga BBM. Daripada kondisi saat ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan anggaran untuk tetap melakukan operasi pasar. Jadi ini operasi pasar kita juga lakukan agar harga bukan nanti harga beras tapi juga termasuk produk-produk makanan bisa kita kendalikan. Karena suatu saat nanti kalau beras selesai, nanti mungkin telur lah. Bisa juga ayam juga, bisa dan lain-lain. Jadi karena itu banyak apa namanya indeks yang belum menggaruhi inflasi ini dan itu semua harus kita perhatikan agar nanti tentunya inflasi ini semuanya dalam batas kendali. Gubernur Yau menegaskan seperti halnya perintah Presiden untuk menekan inflasi merupakan kerja bersama tidak hanya TPID pemerintah daerah. TNI Polri ikut terlibat. Herbansyah melaporkan.